Mendekati Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024, netralitas aparatur kembali menjadi sorotan publik. Apalagi usai putusan MKMK yang memecat Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat. Untuk mengulasnya kami sudah bersama Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wijaksono, Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara Norman Hadi Negoro, dan juga Analis Komunikasi Politik Henry Satrio. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Dan Mas Henry sudah bersama kami. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, sehat-sehat. Pak Norman ini sama saya satu airway ini, harusnya kita ketemu di rumah nih, Pak Norman. Tetangga. Nanti kita ngobrol-ngobrol di warung kopi ya, dekat-dekat situ. Iya, iya, iya. Baik. Mas Henry sehat-sehat. Sehat-sehat, Pak Henry. Mungkin saat. Gimana, Mas Henry sudah mau mengajukan pertanyaan? Keliatannya hostnya jadi pindah nih. Baik. Saya langsung saja ke Pak Norman dulu ya, Pak Norman. Kalau kita lihat tadi, apa mungkin ini akan ada namanya, apa, netralitas dari ASN terjadi begitu? Saya rasa ya bukan ASN saja. Semua harus netral. TNI, polisi, BUNN. Itu termasuk apa, ratur negara? Sudah, harus netral. Supaya apa, jangan terjadi berburuk sangka semua. Kita ingin bahwa pemilihan akan datang itu dengan gembira. Sejuk. Sekarang ini kan nggak sudah mulai panas nih. Panas nih, yang dibawa itu huwaknya luar biasa itu. Ya, inilah makanya Bung Aiman ini yang sebagai juri bicara dari TKN dari ini ya, bagaimanalah menekan. TKN. Menekan ini misalnya, tolong jangan bikin-bikin berita yang huwak-huwak gitu. Justru untuk, ini saya mau jawab ya. Ini TPN, TKN 2019 ya Pak? TKN ke Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang. Jadi, saya ingin bahwa... Sekarang di mana TKN? TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud. Jadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Joko itu walk the talk gitu ya. Yang dibawa juga mengikuti dan lain sebagainya. Tadi Bung Norman menyampaikan bahwa jangan membuat hoax. Ini bukan hoax kok. Ini ada banyak yang kemudian menjadi pertanyaan. Contoh misalnya, saya harus sampaikan ini. Ini data eksklusif nih ya. Ini ada sejumlah Polres di Jawa Timur yang dari jauh-jauh hari bahkan sebelum kampanye meminta mengintegrasikan CCTV di KPU dan Bawaslu di daerahnya, di lingkup Polresnya untuk kemudian diintegrasikan dengan Polres yang bersangkutan. Ini kan pertanyaan, untuk apa? KPU, Bawaslu kemudian dimasukkan ke dalam CCTV integrasi meminta CCTV-nya dalam format HD, saya bacakan ya. Iya. Saya bacakan nih. Sudah ada klarifikasi belum dari mereka? Terkait ya, ini ya. Saya bacakan ya. Oke. Berkaitan dengan poin tersebut, mohon dengan hormat kepada Ketua, ini KPU dan Bawaslu maksudnya ya. Ini saya bacakan yang di Blitar ini. Untuk melakukan pemasangan CCTV berkualitas HD, high definition. Support audio dan terkoneksi dengan Polres Blitar Kota di lingkungan kantor KPU Kota Blitar, lingkungan gudang KPU Kota Blitar, dan lingkungan kantor Bawaslu Kota Blitar. Ini bicara sebelum kampanye. Pertanyaannya kan janggal, ada apa? Kalau dibandingkan dulu misalnya 2019, ada juga kok terintegrasi itu setelah pencoblosan 17 April. Jadi untuk pengawalan dan lain sebagainya, untuk pengamanan surat suara dan sebagainya. Sekarang jauh-jauh hari sebelum kampanye dimulai bahkan. Klarifikasinya apa? Itu apakah untuk mengantisipasi kecurangan terjadi atau justru... Kita tidak tahu. Kaitannya dengan pemilu ini apa nih yang polisi ini? Justru itu pertanyaannya. Kenapa kemudian dari jauh-jauh hari terintegrasi antara polisi dengan KPU dan Bawaslu? Ada apa pertanyaannya? Tentu ini pertanyaan besar. Gerak-gerik di KPU, gerak-gerik di Bawaslu, tentu semua menjadi konsumsi di Polres. Kita menginginkan lagi ini. Ini pertanyaan kan? Ini justru yang harus dijawab. Ada apa? Belum lagi misalnya kemarin ketua DPC PDIP Solo, Bunga Efek Suri, Didatangin polisi itu. Di patroli dengan seragam longkak dan sebagainya. Oke. Ada lagi misalnya, saya sebutkan ya, Salasabdu Wamen. Itu viral juga itu. Seolah-olah ini BDIP di pojokan begitu. Ada salah satu Wamen memberikan sertifikat hak adat tanah ya, di Nusa Tenggara Timur, tapi kemudian di dalam tweetnya juga menyebutkan bahwa Prabowo Gibran menang. Jadi sambil memberikan sertifikat, lalu kemudian berkampanye. Meskipun itu di media sosial, tapi disebutkan bahwa ini diberikan sertifikat dan lain sebagainya. Kemudian ada hashtag atau tagar ya, Prabowo Gibran menang. Ini kan juga pertanyaan. Maksudnya apa? Ini bagian, apakah bagian dari Wamen pekerjaan memberikan sertifikat, tapi juga sekalian kampanye? Tidak boleh dong. Belum lagi misalnya ada Wamen PDTT, Wamen Des, yang kemudian juga mengumpulkan relawan, karena kebeliau kebetulan juga relawan juga dari relawan seduluh Jokowi. Yang kemudian dilakukan pada saat jadwal bekerjanya. Ini kan banyak sekali kalau kita lihat, ini baru kampanye belum mulai loh. Ini udah nyata-nyata begitu ya? Gimana Pak Norman? Ya, itu yang terjadi ya. Jadi sekarang ini semua mencari-cari kesalahan. Oke, tapi tadi ada datanya. Di dalam demokrasi, Bung Norman, kita harus punya kekhawatiran. Kita harus punya kekhawatiran. Jadi tidak bisa kemudian ada kejanggalan, kita diam-diam dengan dalih politik riang gembira. Makanya, bawas lu harus berperan. Soal-awak nggak terjadi apa-apa. Bawas lu harus berperan kalau ada yang seperti ini. Ya silahkan. Laporkan ke bawas lu. Tapi bukan kemudian menutup ini dengan menutup politik riang gembira. Laporkan. Kita ingin nggak mau kejadian seperti kayak pemilu 2019. Tegang rakyat, takut jadinya. Kita nggak mau seperti itu lagi. Kita ingin pemilunya ini yang akan datang ini penuh dengan gembira. Tapi juga penuh dengan kejujuran keadilan. Bukan gembira, tapi penuh dengan kecurangan. Ini lah sama-sama kita harapkan. Kalau rakyat di bawah itu masih anteng-anteng aja. Yang ribut ini kan kalangan atas ini sekali. Kalangan atas yang Anda maksud? Eh di kalangan elit-elit. Di bawah biasa biasa aja. Semuanya ada di pemerintahan juga kebanyakan. Gimana jadinya? Nggak juga. Saya ingin menggaris bawahi. Jangan sampai kemudian ada yang janggal di bawah, tapi yang di atas bilang, Oh ini yang penting politik riang gembira. Politik gembira. Ini harapan kita ya. Jangan-jangan. Oh ini harapan semuanya. Saya juga setuju sih. Tapi bahwa ketika ada kejanggalan harus disuarakan. Jangan yang disuarakan politik riang gembiranya saja, tapi kejanggalan yang di bawah. Kita tutup mata. Baik. Kemudian PJPJ, itu setelah clear Mas Gibran Raka Buming Raka, bisa maju sebagai calon wakil presiden. Dan saat ini bersama dengan Prabowo Subianto. Nah, pada saat disampaikan itu mungkin tadi klipnya nggak ada, tapi sebetulnya beliau mengatakan jangan sampai ada yang miring-miring. Nanti kalau miring-miring, saya ganti kalau nggak salah. Saya bisa ganti setiap waktu. Kalau saya tidak salah, bicara kurang lebih begitu lah. Itu kan miring-miring tuh ada dua tafsir tuh. Itu miring-miringnya harus ke Jokowi atau miring-miringnya menjauhi Jokowi. Nah, tentang netralitas ini sebetulnya kan ada antras ya, ada ketidakpercayaan masyarakat pada saat anak presiden menjadi peserta. Sehingga memang sulit sekali diasumsikan akan netral. Bila netralitas itu terjadi, maka pada saat acara makan siang dengan Prabowo, Anies, dan Ganjar waktu itu, presiden sebetulnya bisa langsung bertindak atas nama netralitas. Beliau menyampaikan kepada Pak Prabowo, saya akan minta anak saya, Gibran Raka Bung Raka untuk mundur dari pencalonan sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo mesti cari calon wakil presiden lagi. Nah, itu netral tuh. Tapi selama itu tidak terjadi dan ada keluarga presiden yang ikut serta, maka wajar kalau kemudian masyarakat akan sulit menerima perkataan atau azaz-azaz netralitas yang terus-menerus digaungkan oleh presiden. Dan kemudian kita lihat mimiknya, mimik muka presiden Jokowi pada saat bicara itu, serius sekali. Maka menurut saya ini harus segera menjadi catatan. Bila tidak segera terjadi hal yang kuat disuarakan oleh rakyat tentang netralitas ini, maka akan terus-menerus berlangsung ke tidakpercayaan ini. Rakyat sudah membuka kan, terutama dari netizen ya, itu mengeluarkan hashtag kami muak. Nah, itu sebagai ajakan ke masyarakat puas untuk menjaga kualitas pemilu supaya lebih netral dengan mengandalkan rakyat. Jadi artinya bila ada kecurangan-kecurangan, ya rakyat mewakili rakyat. Mendorong rakyat, mendukung rakyat untuk saling melindungi supaya netralitas ini ada. Nah, tapi kalau sekali lagi ke judul netralitas aparatur 2024 harga mati, ini sangat sulit terjadi karena ada penguasa yang juga menjadi peserta. Ya, Anda melihat bahwa kalau kita lihat dari 2019 ya, begitu banyak memang ASN yang juga kasus-kasusnya didapati bahwa tidak netral dan kemudian mulai mengkampanyekan di sosial media begitu. Nah, apa yang secara praktis bisa dilakukan atau mungkin apa yang tidak dilakukan oleh para ASN ini agar tidak berpihak begitu atau mungkin mereka punya filtering sendiri untuk saya tidak akan lakukan ini? Tidak, ini akan sulit sekali karena bedanya yang sangat signifikan dengan 2019 itu. Ya, adalah waktu itu incumbent sebagai presiden. Dan kemudian kita sudah bisa menghitung bahwa juaranya akan incumbent lagi. Nah, ini kan harusnya saat ini panggungnya kosong. Tapi hari ini ya diisi oleh anak presiden gitu. Dan ini kan menjadi seperti tiga periode versi baru gitu. Jadi akan sulit sekali untuk memandang ada netralitas di sini gitu. Kemudian, apa namanya, dari sisi MK-MK juga kita lihat tidak ada perubahan yang berarti. Jadi artinya selama kemudian presiden tidak menarik anaknya untuk tidak menjadi kontestan, maka sangat wajar kalau persepsi tidak netral itu akan terjadi. Dan mustinya ya, mustinya bila semangat nepotisme ada, maka harus segera dicegah oleh masyarakat supaya tidak ada lagi hal-hal yang berbohon nepotisme, anti-reformasi seperti yang sudah kita laksanakan. Nah, ini kan kadang-kadang begini. Nah, itu saya menanyakan Bung Hensak. Bung Hensak, ini saya sebagai narasumber tapi bukan host ya. Tapi boleh saya tanya tadi, Anda menyebutkan bahwa jika semangat nepotisme itu ada, itu Anda merujuk pada kondisi saat ini? Oh iya, kan sekarang kondisinya secara kasar mata begitu. Maka terus ada yang mengatakan, oh Gibran kan tidak melanggar aturan dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Benar, Pak Harto juga waktu dilantik jadi presiden tahun 1967 waktu itu juga tidak melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tapi kan kita diajarkan oleh sejarah. Akhirnya 32 tahun dengan luar biasa kita mendobrak KKN supaya menghilang dari Indonesia. Tapi ternyata baru empat presiden ini hadir lagi. Nepotisme secara kasar mata dan gamblang dan didukung oleh undang-undang. Itu terjadi saat ini. Nah, pertanyaannya kalau kemudian nepotisme ini berlangsung terus, aturan apalagi yang akan diubah untuk kepentingan golongan tersebut. Baik Pak Norman, epotisme sudah tercium dan kelihatan tidak netral katanya. Sebenarnya saya selalu dengan Pak Prabowo ya, dia menggandeng anak milenial, ya lepas daripada anak presiden. Karena presiden ini demokrasi sekali dikeluaga. Apalagi yang namanya Gibran sudah punya rumah tangga sendiri berat menentukan hasilnya sendiri. Dan diputuskan dengan pelanggaran etik berat dari Pak Manit. Lepas daripada itu. Ya kalau lawan pasti dicari-cari kesalahannya. Itu fakta Pak, bukan dicari-cari. Enggak. Bagi saya, saya bangga. Hal yang tidak ada, lalu kemudian... Anak muda baru kejadian di Indonesia ini, anak muda calon wakil presiden. Dan satu hal Pak ya, baru juga kejadian. Bukan anak muda, itu anak presiden. Lepas, tidak ada anak presiden. Saya menolak menyebut... Pak Prabowo itu... Setahu saya, saya menyebutnya Gibran, anak presiden. Sudah lama ngincernya Gibran nih, dari tahun yang lalu. Saya tahu benar itu. Ya? Nah, akhirnya yang hebat ini Pak Prabowo. Sudah lama. Apa artinya sudah di ini, maksudnya? Sudah dikondisikan. Bukan, Pak Prabowo itu menginginkannya generasi muda tuh harus naik. Dan akhirnya kemudian terkabul, tapi dengan catatan pelanggaran etik berat. Lepas daripada itu. Itu urusan. Tidak bisa lepas dong, Pak. Justru itu pertama kali Bapak-Bapak katakan bahwa ada pemuda yang pertama kali, ini juga ada pemuda yang pertama kali nanti misalnya... Itu betul aja anak-anak presiden dipermasalahkan. Atau wakil presiden, yang kemudian nanti misalnya katakanlah misalnya jadi, lalu kemudian punya permasalahan etik. Ia muncul dari produk putusan yang bermasalah. Apa kira-kira permasalahan yang paling signifikan dari persoalan etik itu? Ketakutan. Justru itu yang menjadi pertanyaan. Apakah nanti memiliki legitimasi yang cukup, yang kuat di mata publik ketika ia menang? Karena ia muncul dari sebuah produk putusan yang diputuskan memiliki pelanggaran etik berat. Ingat ya, gata puan ibu puan Marani, Gibrant kalau lolos dari MK, saya juga mau ngelamar Anda jadi wakil presiden. Anda, masa pegang dokumennya itu? Iya. Artinya, gak ada masalah sih sebenarnya. Kok kenapa dipermasalahkan kan gitu? Bukan soal putusannya Gibrant bisa maju atau tidak Pak, tapi prosesnya. Nah prosesnya ini yang kemudian terbukti. Kalau kemudian nanti diputuskan MK, itu tidak ada masalah, ya gak ada masalah juga. Prosesnya. Tapi prosesnya yang terbukti, yang meminta, terjadi pelanggaran etik berat. Ini yang meminta itu bukan keluarganya presiden, yang dari mahasiswa Solo. Gak ada hubungan sama sekali. Ayolah Pak Norman, gunakan akal sehat lah. Gak usah begitu lah. Udah lah, itu sudah jadi rahasia umum lah. Jadi gak usah diputer-puter, udah pasti arahnya ke sana kan. Pak Norman mau mencari-cari bagaimana untuk menjustifikasi, membenarkan ini. Padahal sudah jelas putusan MK-MK itu hasilnya apa. Gimana Mas Nsat? Jadi memang Pak Prabowo ini harus dikatakan canggih dia. Dia melamar anak presiden, waktu itu ya, Ibu Megawati, sebagai capresnya. Dia rela lah jadi capres. Kalah. Dia lamar besannya presiden, waktu itu. Hatta Rajasa. Ya kan besannya PSB. Kalah. Dia ambil kemarin jalan tengah lah. Sudahlah, saya melamar kenalan presiden aja lah. Sandi Udlo ya. Ternyata mungkin juga itu bagian dari skenario kan. Sekarang dua-duanya jadi menteri. Kalah lagi. Sekarang dia ambil anak presiden. Gitu ya. Jadi memang luar biasa keinginan untuk menangnya. Dan lucunya lagi, banyak sekali relawan-relawan Pak Jokowi yang tadinya melawan Pak Prabowo, sekarang dukung Pak Prabowo dengan alasan tengah lurus kepada Pak Jokowi kan. Nah, jadi gini-gini. Saya gampangnya gini lah. Jadi, tahun 1967, Soeharto dilantik sebagai presiden, sama sekali tidak melanggar peraturan dan doang-doang yang berlaku. Apakah dia didukung rakyat? Pada saat tahun 1967, tahun 1970, full dukungan penuh dari rakyat untuk Soeharto. Tapi kita punya cerita, 32 tahun, Orde Baru berkuasa, akhirnya ditumbangkan oleh reformasi. Apa saja yang ditumbangkan oleh reformasi dan diubah oleh reformasi saat itu? Yang pertama adalah pembatasan masa jabatan presiden. Hanya dua kali dipilih. Kemudian yang kedua, tidak adanya KKN. Kemudian yang ketiga, tidak adanya dua dui fungsi ABRI. Nah, kali ini secara kasat mata itu bisa terlihat akan terjadi lagi. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah undang-undang untuk kepentingannya. Gitu kan? Nah, apakah itu akan diubah? Apakah itu akan diikuti lagi? Sejarah yang pernah mengajarkan kita untuk tidak bernepotisme, kemudian akhirnya diserahkan, dipersilahkan untuk bernepotisme. Kemudian gini, ada yang mengatakan, kalau nggak suka ya jangan dipilih. Nah, masalahnya adalah pada saat dia menjadi kontestan, itu sudah jadi privilege tersendiri. Jadi, ini bukan anak muda, ini anak presiden dengan privilege sendiri. Yang bersiap untuk menjadi penguasa. Dan sedihnya lagi saya, ada yang mengatakan begini, tidak benar bahwa Jokowi dan Gibran itu tidak dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Ya ampun. Ampun-ampun itu kalau saya, apa namanya, membantah logika seperti itu. Karena, tanpa tiket dari PDI Perjuangan, nggak ada yang namanya Jokowi, Gibran bisa maju, bisa sebagai wali kontrol. Dan saya terima kasih. Saya terima kasih. Tadi sampaikan bahwa ketika ada pernyataan, ya ini kan demokrasi, ya nanti rakyat yang menentukan, di bilik suara. Bahwa demokrasi itu bukan hanya muara bilik suara, tapi ada proses yang juga harus dijalankan, menuju ke bilik suara. Apakah proses-proses itu dilakukan dengan baik atau tidak, dilakukan dengan jujur adil atau curang, itu yang jadi masalah juga. Oleh karena itu ada Bawaslu, ada Panwaslu di daerah juga. Itu untuk melihat prosesnya kan, bukan hanya di ujungnya, di bilik suara. Tapi bagaimana prosesnya? Seperti yang hari ini saya sampaikan tadi, seperti yang kemudian saya sampaikan tadi, ada seorang wamen di NTT misalnya, kemudian menyampaikan sertifikat tanah, lalu sembari ia berkampanye, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini yang harus dilihat. Jadi bukan hanya sekedar di bilik suara, mencoblos, menang atau tidak. Itu menyederhanakan demokrasi. Karena demokrasi itu bermula sejak pencalonan, bahkan sejak putusan MK, itu sudah bagian dari demokrasi untuk menuju ke bilik suara. Jadi nggak bisa hanya berdiri sendiri. Baik. Kalau saya mau tanya balik ke Anda ya, mungkin Anda pernah menanyakan hal ini juga kepada salah satu capres dan cawapres. Apakah Anda yakin bahwa pemilu yang kali ini, pasti akan ada intervensi? Pasti ada intervensi? Pertanyaan itu ya? Ya, artinya akan tidak netral dan akan terjadi kekacauan, kekacauan. Saya menyisakan keyakinan saya jauh lebih sedikit ketimbang ketidakyakinan saya. Jadi ketidakyakinan saya besar, lebih besar daripada keyakinan saya bahwa pemilu ini akan berlangsung dengan jujur dan adil. Tapi saya tetap optimis bahwa kita masyarakat itu ikut membantu sehingga pemilu nanti akan kembali ke jalur realnya jujur dan adil. Itu yang menjadi harapan. Tapi bahwa ada ketidakyakinan, bahwa ada kekhawatiran, itu pasti. Gimana? Saya berharap sama ya. Saya anggap ini masalah Gibrant, saya anggap sudah pindah lah. Sekarang kita adu gagasan aja lah. Ya, adu ide, nggak usah dibicarakan itu lagi. Sebentar lagi tanggal 14. Kenapa nggak dibicarakan lagi? Apakah takut untuk dibicarakan? Karena takut kebuka kecurangannya dan lain sebagainya. Nggak, silahkan dibuka semua. Jangan dong kalau seandainya ada fenomenanya, dibuka. Jangan kemudian disingkat. Belum selesai. Ini nggak usah digoreng-goreng lah ya. Digoreng kayak manapun juga, Gibran nyatanya sudah... Ini bukan soal Gibran. Ini soal beberapa. Biar kan ada permasalahan dari dugaan kecurangan. Biar kan ada rakyat yang bicara itu nanti. Iya kan? Kedua-kedua itu ada tangan rakyat. Biar kan yang memilih. Kalau memang jelek, Prabowo atau maksudnya dari ini, nah itu udah pintar. Bisa terima? Ya, ini bagian semuanya. Saya juga bagian dari rakyat. Dalam demokrasi, khususnya di Indonesia, kemenangan Pilpres itu bukan hanya ditentukan oleh rakyat, tapi ditentukan oleh tukang ngitung. Nah masalahnya, tukang ngitung ini masih jadi bagian dari pemerintah. Anaknya pemerintah ikutan. Jadi susah saya mengaris bawahi atau menyederhanakan. Ya kalau nggak percaya sama siapa lagi, kita harus percaya, Bung Hendri. Nggak bisa. Pak Norman kan di rumah saya menghormati sebagai pokok masyarakat. Bukannya saya mengikuti Pak Norman juga. Jadi pesimis ya bahwa pemilu ini akan berjalan dengan baik untuk masyarakat begitu? Ya akan sulit, Mas. Karena ini kan sejarahnya kan ketebak gitu loh. Minta tiga periode, minta perpanjangan, sekarang ini kan akhirnya Oh nggak ada, minta tiga periode nggak ada itu karangan dari pihak sebelah itu. Nggak ada itu. Nggak, emang udah benih itu. Nah ini kan saya pengamat nih. Yang penting rian gembira lah gitu ya. Jadi yang curang-curang nggak usah dilihat. Yang penting rian gembira. Nggak begitu juga. Yang jelek-jelain nggak usah dilihat. Yang penting rian gembira. Ini pesta rakyat. Jadi nggak usah dilihat yang jelek-jelek. Itu mungkin yang masuk panggaman ya. Curang, ungkit. Kata nggak boleh tadi. Nggak usah dilihat. Yang penting rian gembira. Ya, bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya gimana? Panorman, Panorman saya nanya. Boleh nggak? Mungkin maksudnya gimana Pak? Menurut Panorman, menurut Panorman, nanti bilang, hanya bilang, jika ya, dan hanya jika Pak Prabowo menang, itu kira-kira yang jadi presiden itu Jokowi, Gibran, atau Prabowo tuh? Ya, Prabowo. Ah, yang benar. Berarti kan ada udah curiga kan? Yang benar. Presidennya Prabowo. Bukan Gibran nih yang jadi presiden nih. Ah, yang benar lah. Berarti Bu Hendri berburuk sangka. Itu nggak boleh. Itu benar. Kita sudah tahu yang namanya wakil presiden. Kita sisa nggak curiga. Jadi orang berpikirnya aneh-aneh gitu. Kan Pak Prabowo kan masih terima kasih dong sama Pak Jokowi kalau nanti menang ya. Bila menang ya. Insya Allah. Itu kan masih terima kasih tuh. Mudah-mudahan satu putaran nih. Kalau pendapat saya sih, kelihatannya sih. Kalau kompak. Bung Hensat tapi itu. Bung Hensat. Kalau kompak ya. Gede yang atur lagi kan satu putaran kan. Gede disitu. Gemuk. Yakin ya? Yakin ya? Saya yakin kalau kompak. Bukan Mas Gibran ya, presidennya. Bukan Pak Jokowi juga. Bung Hensat. Presidennya itu Pak Prabowo. Di beratuh wasir presiden Bung Hensat. Tunggu-tunggu. Kita jangan berandai-andai dulu nih Bung Hensat. Iya kan. Jangan berandai-andai dulu ya. Jokowi atau dengan kurus Pak Prabowo. Anda nanti harus membuktikannya itu. Nah tapi yang kalau kita mau lihat ke depan ini. Memang tentunya ini kalau tadi. Saya kembali lagi berkaca kepada apa yang disampaikan juga oleh Bung Aiman tadi. Bahwa produknya ke depan itu nanti justru kekurangan legitimasi. Nah tapi legitimasi yang sejauh ini yang kita miliki maksudnya untuk seorang presiden. Apapun yang terjadi. Kalau ingat dulu dari Gus Dur kemudian pindah ke Mega kan itu juga melewati problema yang ada. Tapi juga mendapatkan legitimasi yang maksimal walaupun bukan pilih langsung. Nah ini jadi yang seperti bagaimana? Ya tentu ini menjadi pertanyaan. Sekali lagi ini pertanyaan. Bahwa ketika menang nanti maka produknya adalah produk dari putusan yang bermasalah. Bahkan melanggar etik secara berat. Itu yang kemudian disampaikan. Itu yang menjadi kekhawatiran. Ini kita belum bicara soal dinamika ke depan loh. Yang namanya pemilu. Apalagi saat ini belum kampanye aja udah luar biasa. Gesekan apa namanya perdebatan dan lain sebagainya ya. Kita tentu berharap ini tetap berjalan dengan jujur dan adil. Dan riang gembira. Tanpa kecurangan. Tapi bukan berarti kalau ada kecurangan. Lalu tetap riang gembira kecurangannya. Disimpan di laci dan tidak usah dilihat. Tidak juga begitu. Coba juga berjumpa. Harus. Semakan. Tadi aja ada dugaan kecurangan jangan dilihat di situ dibilang ya. Nah ini yang menjadi masalah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi ketika kemudian nanti melihat dinamikanya ke depan. Bukan tidak mungkin hal seperti ini terjadi. Ada legitimasi yang dipermasalahkan oleh publik. Baik. Baik saya ke Bung Hensat. Bung Hensat Anda tadi sangat pesimis sekali sudah bahwa ini memang hasilnya ujungnya gak akan berbeda jauh mungkin yang dari pikiran Anda. Tapi kami ingin tahu persis pikiran Anda saat ini. Siapa menurut Anda yang akan menang kalau dengan situasi yang Anda katakan tadi? Dengan situasi saat ini dengan rendahnya kepercayaan terhadap penyelenggaran pemilu dengan hadirnya anak presiden menjadi salah satu peserta ya hitung-hitungannya bermacam-macam gitu. Kalau menurut hasil survei ada yang karena resistensi terhadap gibrannya sangat tinggi maka Prabowo bisa kalah di putaran pertama gitu. Sehingga menyisakan Ganjar dan Anis masuk ke final gitu ya. Tapi juga ada lembaga survei yang berhitung bahwa Pak Prabowo akan maju ke putaran kedua gitu ya. Tapi Ganjar dan Anis akan bertarung untuk memperbutkan tempat kedua nantinya siapa yang akan bersama Pak Prabowo. Tapi kalau kita lihat dari perilaku ketidakan pemerintah saat ini dengan diketuknya BLT yang akan dicairkan dari Januari sampai Juni maka saya bisa membaca dua catatan. Yang pertama penguasa juga meyakini bahwa Pilpres tidak akan satu putaran. Maka diperlukan BLT Bansos untuk mendukung calon yang didukung penguasa selama dua putaran. Kemudian catatan saya yang kedua penguasa menyadari bahwa tidak mudah buat dirinya untuk menang di Pilpres 2024. Makanya dia siapkan bantuan Bansos juga sampai dua putaran. Baik. Jadi saya melihatnya dari perilaku pemerintah saja. Baik ini menjadi catatan kita semua juga. Terima kasih. Saya boleh sampaikan terakhir ya. Pemilu 2024 ini adalah pemilu yang paling ditunggu akan netralitas dari aparat negara. Ini menjadi ujian terberat netralitas aparat negara. Baik dari kekuasaannya, anggarannya, kebijakannya, serta tindak tanduknya. Dan ini wajib untuk sama-sama dilihat, dipelototin oleh kita semua warga Indonesia. Baik. Bung Norman mungkin terakhir apakah... Ya singkat saja. Saya melihat ini ya. Toh nanti siapapun yang menang. Tuh aku lagi kok. Orang PDIP juga bagian dari orang kepemerintahan. Ya jadi nggak ada masalah ya. Yang ribut itu hanya kita-kita sih sebenarnya. Jadi yang ribut itu kita-kita sebenarnya Pak Prabowo, ya Ibu Mega Pak, terus yang sekarang ini, calon presiden dari PDIP, selesai atur lagi nggak ada masalah, gandengan tangan. Kenapa? Kita ingin membangun masa depan yang PDIP. Dan ini juga nggak ada yang ribut Pak. Ini hanya mengingatkan akan kecurangan. Jadi nggak ada yang ribut. Baik. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Rasanya pengen ngobrol lagi tapi waktunya sudah habis. Terima kasih Bung Aiman, terima kasih juga Pak Norman, dan juga terima kasih Bung Hensat sudah berbagi bersama kami di Sindasore. Salam sehat selalu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax